Intro Kronologi Singkat Kecelakaan Maut di Tol Cipularang Brigadil General Pugiono, Direktur Pendagakan Hukum Krop Selalu Lintas menjelaskan singkat terkait kronologi keselakaan maut yang melibatkan 15 mobil sekaligus menyebabkan 9 orang menegak dunia di Tol Cipularang, Kilometer 91 Menurut Pugiono, kecelakaan terjadi sekitar pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan diawali oleh sebuah dam truk yang terguling di jalur kanan Tol Cipularang, arah Jakarta Karena terguling, maka ada sejumlah kendara yang berhenti untuk memberi waktu pada petugas tol untuk mengevakuasi truk tersebut Kemudian, pas mau dievakuasi, 5 kendaraan yang sedang ngantri ditabrak sebuah truk lain dari arah belakang truk itu bermuatan tanah yang hilang kendali karena remblong dan menabrak epokasi itu kata Pugiono saat dihubungi Senin tanggal 2 bulan 9 2019 Tak berhenti di sana, di belakang dam truk dengan remblong tersebut ada sekitar 15 kendaraan lain juga yang tak bisa menghindari truk tersebut Jadi, tabrakan pada akhirnya beruntun Ujarnya Sejauh ini, 7 korban meninggal dunia ada di rumah sakit Ahmad Tamrin, Puakarta 1 korban meninggal dunia ada di rumah sakit Silawang, Puakarta Dari 7 korban meninggal dunia yang berada di rumah sakit Ahmad Tamrin, Puakarta 4 diantaranya meragang nyawa karena terbakar 3 sisanya meninggal dunia karena luka-luka Sementara itu, kecelakaan tersebut membuat lalu lintas tol Cipularan arah Jakarta lumpuh sementara Polisi dikabarkan mengalihkan alur lalu lintas dengan mengarahkan pengendara untuk keluar di gerbang tol Cikamuning Kecelakaan, tol Kehuruan Kilometer sabar amah? Kilometer sabar ya? Sapaniji Sapaniji Lepas ini Lepas ini Sebenarnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.